Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya Dan jangan lupa tetap semangat belajar dari rumah Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas materi tentang Menceritakan isi cerita fantasi Yang dibaca dan didengar Kompetensi dasar Yang akan kita pelajari adalah 4.3 Menceritakan kembali isi teks narasi Atau cerita fantasi yang didengar dan dibaca Tujuan pembelajarannya adalah 1. Menyimpulkan toko dan latar cerita fantasi 2. Menyimpulkan urutan cerita fantasi 3. Menceritakan kembali isi cerita fantasi Baik tulisan maupun tulisan Untuk dapat menceritakan isi cerita teks fantasi Yang dibaca atau didengar Kita harus dapat menentukan toko dari cerita tersebut Latar dan urutan peristiwanya Unsur inilah yang akan kita bahas Dalam slide berikutnya Kita mulai dari unsur yang pertama adalah Menentukan watak toko Dalam menentukan watak toko Dapat kita lihat dari 4 cara Yaitu cara pertama adalah kita memperhatikan pikiran toko Cara kedua memperhatikan percakapan antar toko Cara ketiga memperhatikan tindakan toko Dan yang terakhir pendapat toko lain Pikiran toko Pengarang berusaha menunjukkan watak toko Berdasarkan cara toko tersebut berpikir atau berusumsi terhadap suatu hal Pembaca dapat mengetahui watak toko tersebut Dari pola pikir toko tersebut Contohnya Kata orang, aku ini ceroboh Aku ini malas Tak peduli apa kata orang Aku sudah berusaha menjadi yang terbaik Aku tak pusing dengan pendapat orang lain Menelaah watak toko dari percakapan antar toko Apakah kamu pernah merasa marah atau tersinggung Karena lawan bicaramu mengatakan hal yang tidak enak didengar? Dengan percakapan, kita bisa menilai Seperti apa watak orang yang berbicara tersebut Begitu juga dengan toko-toko dalam cerpen yang sedang berinteraksi Pembaca akan bisa menilai Seperti apa watak toko berdasarkan kata-kata yang dilontarkan Ketika mereka bercakap-cakap Contohnya Ardi maafkan aku Maaf telah merusak laboratorium untuk penelitian ini Kataku menghibah Gak apa-apa Asal dirimu bisa selamat Ardi memeluk dengan erat Kulihat Erza membawa air minum untukku Mengetahui watak toko dari tindakan toko Pengarang biasanya akan mencoba menyampaikan watak toko melalui tindakan-tindakan yang dilakukannya Misalnya Toko A dinilai rendah hati dan suka menolong karena ia sering melakukan kegiatan-kegiatan sosial Toko B dinilai licik karena ia sering melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri tetapi merugikan orang lain Contohnya Melihat kakek tua berjalan sendiri Dino bergegas menghampirinya Lalu setelah dekat ia bertanya Apakah kakek itu perlu bantuan Kakek itu memandang wajah Dino sambil tersenyum Selanjutnya Mengetahui watak toko dari pendapat toko lain Pembaca juga dapat mengetahui watak toko seorang toko melalui pendapat atau komentar toko lainnya Misalnya toko anak sedang berbicara kepada ibunya Ia menceritakan tentang salah satu guru di sekolahnya yang dirasa sangat galak dan suka marah-marah Contohnya Willy tetangga kita itu orangnya baik Ia juga rajin Setiap pagi ia membantu ibunya membawakan air dari sumur yang agak jauh dari rumahnya Kadang dia juga harus menunggui adiknya yang masih kecil Kalau ibunya bekerja Unsur yang kedua Sebelum kita menceritakan isi cerita fantasi Yaitu kita harus mengetahui latar Latar itu bisa jadi dari latar tempat dan waktu kejadian Latar waktu Kapan periswa itu terjadi? Hari ini, tahun lalu, dahulu kala, jam 9 pagi, sore hari, malam hari, atau setelah maghrib Yang kedua adalah latar tempat Contohnya di rumah, di sebuah kerajaan, di tepi hutan, di tengah laut, di tepi sungai, dan lain-lain Untuk menceritakan isi cerita fantasi tentunya harus menggunakan alur cerita Perhatikan alur cerita pada slide berikut ini Yang pertama, cerita diawali oleh perkenalan Yang perkenalan ini adalah memperkenalkan toko utama Penataan adegan cerita dan hubungan antara tokoh yang terdapat dalam cerita Yang kedua, yaitu awal timbulnya konflik Awal konflik memunculkan bagian-bagian dalam cerita yang dapat menimbulkan permasalahan Yang ketiga adalah menuju konflik Konflik meningkat permasalahan yang dialami oleh para tokoh Yang keempat, konflik memuncak Yaitu konflik memuncak atau mengklimaks pada bagian ini Juga tokoh dalam cerita akan dihadapkan dalam penentuan akhir yang akan dialaminya Keberhasilan atau kegagalan biasanya menjadi penentu nasib tokoh dalam cerita tersebut Yang terakhir adalah penyelesaian cerita tersebut Penyelesaian atau ending akhir dari cerita pada bagian ini Akan menjelaskan bagaimana nasib tokoh dalam cerita tersebut Apakah happy ending atau sad ending Atau ceritanya menggantung Demikian tadi pembahasan tentang menceritakan kembali cerita fantasi yang dibaca atau didengar Sampai jumpa kembali dengan pembahasan yang lainnya di lain kesempatan Tetap semangat belajar dan salam literasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!